Assalamualaikum untuk teman-teman yang menggunakan HP Samsung Galaxy A20 Di akhir bulan Juni ini, Samsung Galaxy A20 mendapatkan patch keamanan Yaitu tanggal 1 Juni Dengan peningkatan patch keamanan ini HP Samsung Galaxy A20 mendapatkan Android 11 dan One UI 3.1 Nah bagi teman-teman yang akan melakukan update Seperti biasa tinggal masuk ke pengaturan Kemudian pilih pada bagian update perangkat lunak Nah disini tinggal klik atau pilih unduh dan install Kita tunggu Nanti kita lihat besaran file dari pembaruannya Karena ini peningkatan OS tentunya cukup besar Nah ini pembaruan One UI 3.1 Android 11 Dan disini teman-teman nanti bisa membaca apa saja yang ditingkatkan Nah kita lihat langsung pada besaran file pembaruannya Nah disini ukuran file pembaruannya yaitu 1782,70 MB Atau sekitar 1,7 GB Dan ini 1 Juni 2021 Nah teman-teman yang sudah ingin mengupdate tinggal klik unduh Kemudian ditunggu pengunduhan pembaruannya selesai Proses unduh dan install Pembaruan perangkat lunak di HP Samsung Galaxy A20 telah selesai Dan disini bisa kita lihat Untuk versi One UI nya 3.1 Versi Android nya 11 Kemudian apa saja peningkatan yang Kita dapatkan di HP Samsung Galaxy A20 setelah update ke Android 11 Yang pertama tampilan di layar depan atau panel cepatnya ini Berubah seperti ini Kemudian Fitur terbaru yang kita dapatkan Yang pertama adalah Edge Lightning Untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal masuk ke pemberitahuan Kemudian Pilih untuk gaya notifikasi pop-upnya ini singkat Kemudian pilih lagi pengaturan pop-up singkat Nah disini ada gaya Edge Lightning Teman-teman bisa menyesuaikan Memilih kira-kira mana yang ingin diterapkan Sayangnya Untuk fitur Edge Lightning ini Tidak ada Yang pengaturan untuk Saat Layar dalam posisi Mati seperti ini Atau non aktif Jadi Sangat disayangkan Berbeda dengan Yang didapatkan di HP Samsung Galaxy A71 Tetapi itu salah satu Hal yang membedakan saja Teman-teman masih bisa mendapatkan Fitur Edge Lightning ini Kemudian yang kedua adalah Fitur Panel Edge Untuk mengaktifkan Teman-teman tinggal masuk ke tampilan Kemudian gulir ke bawah Disini ada Panel Edge Nah ini teman-teman tinggal aktifkan Nah dengan scroll dari samping Maka sudah bisa Teman-teman gunakan Nah nanti silahkan diatur sendiri Dengan menambahkan Panelnya Kemudian Fitur yang ketiga Yaitu Ketuk dua kali Untuk Menon aktifkan layar Teman-teman masuk ke Fitur lanjutan Kemudian Gerakan dan gestur Nah disini Jika dulunya Ketuk dua kali Hanya untuk Mengaktifkan layar Nah ini Ada fitur terbaru Yaitu Ketuk dua kali Untuk mematikan layar Jadi sudah Akan Membantu Dan tidak menggunakan Tombol power lagi Kemudian Fitur baru Yang selanjutnya adalah Mengganti Latar belakang Panggilan Jadi teman-teman Jadi teman-teman Tinggal masuk ke Telepon Kemudian Pilih Tiga titik Di kanan Atas ini Kemudian Pilih lagi Pengaturan Nah disini Ada fitur Baru Yaitu Latar belakang Panggilan Nah teman-teman Bisa Mengatur Yaitu Pilih gambar Atau video Yang akan ditampilkan Saat Anda Melakukan Atau Menerima Panggilan Untuk tata Letaknya Juga bisa Kita atur Nah ini Teman-teman Bisa pilih Seperti ini Atau tampilan Seperti ini Kemudian Latar belakang Ini Secara default Seperti ini Teman-teman Yang ingin Menambahkan Tinggal Klik Tanda plus Di atas Nah seperti ini Kita bisa dari Memilih dari Galeri Misalkan Foto Atau Video Nah mungkin Itu saja Fitur terbaru Yang Kita dapatkan Dari Peningkatan OS Di HP Samsung Galaxy A20 Untuk Fitur-fitur Terbaru Yang Relatif Kecil Sebenarnya Banyak Nanti teman-teman Tinggal Meneliti Satu persatu Di bagian Pengaturan ini Untuk Always on Display Sayangnya Juga Tidak Ditambahkan Jadi Di Kunci Layar ini Tidak ada Fitur Always on Display Kemudian Di bagian Kamera Juga Tidak ada Penambahan Fitur Kita cek Pada Pengaturan Masih Sama Tidak ada Yang Berubah Kemudian Di Di bagian Fiturnya Ini Juga Tidak ada Tambahan Disini ada Pilihan Full HD Dan HD Untuk foto Ini juga Rasionya Bisa kita Pilih Langsung Disini Namun Tidak ada Fitur Tambahan Di Aplikasi Kamera Nah Mungkin Itu Saja Dari Kami Semoga Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh